Sampai jumpa di video selanjutnya. Xiaomi 12 Lite menghadirkan desain back cover yang masih mirip dengan Xiaomi 12 series lainnya. Modul kameranya berbentuk persegi panjang namun lebih ramping, serta satu lensa kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain, sementara dua kamera lainnya berjajar serai vertikal di bawah lengkap beserta LED flash yang dibisahkan oleh garis-garis. Finishing-nya tetap matte namun lebih berwarna, dan sayangnya back cover ini masih terbuat dari bahan polikarbonat alias plastik. Kabar baiknya, Xiaomi 12 Lite telah mengadopsi tampilan mengotak simetris di seluruh bagian framenya. Begitu pula di bagian depan, tak seperti versi yang lebih mahal, Xiaomi 12 Lite masih menampilkan layar datar dengan gaya door display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Untungnya, spek layar ini masih cukup menjanjikan. Xiaomi 12 Lite tetap menggunakan panel layar berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,55 inci beresolusi Full HD+, HDR10+, Dolby Vision, dengan refresh rate layar mencapai 120Hz. Selain telah mendukung pincer-pin di dalam layar, bagian ini juga telah dilindungi oleh kaca koning Gorilla Glass generasi kelima. Lanjut ke bagian yang juga cukup menjanjikan, yakni dapur patunya. Yap, meskipun tak segarang Xiaomi 12 lainnya, Xiaomi 12 Lite masih sangatlah powerful. Ini berkat digunakannya prosesor Snapdragon 778G 5G, prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 6nm, yang merupakan salah satu prosesor terbaik Qualcomm di seri 700. Xiaomi 12 Lite mengajarkan 3 pilihan memori, yakni 6x128GB, 8x128GB, dan 8x256GB. Sisi menarik lain juga tersaji di bagian kamera. Yap, Xiaomi 12 Lite ini mengandalkan kamera beresolusi besar, dengan menyajikan kamera utama beresolusi 108MP. Kamera ini ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 8MP, dan kamera makro beresolusi 2MP. Konfigurasi yang cukup mirip dengan kamera Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Sementara kamera depannya punya resolusi yang lebih besar, yakni 32MP. Untungnya, kamera belakang dari Xiaomi 12 Lite ini telah sanggup rekam video hingga resolusi 4K 30fps dan 1080p untuk kamera depannya. Xiaomi 12 Lite sendiri telah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4300mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 67W. Xiaomi 12 Lite juga tetap mempertahankan fitur dual speaker stereo, PLA Blaster NFC, namun jack audio justru absen. Terakhir, harga. Di pasar global, Xiaomi 12 Lite dijual dengan harga mulai dari $399 Amerika, atau jika dirupiahkan sekitar Rp 6 juta. Namun sebagai catatan, harga tersebut berlaku secara global, dan bisa menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas saat Xiaomi 12 Lite ini hadir secara resmi di Indonesia nanti? Langsung tulis saja di kolom komentar. Kami dari tim Berita Tekno mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!